Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kemarin kita kayaknya masih ngerebutin soal tarif dan lain sebagainya tapi tanpa kita sadari bahwa sebenarnya tarif itu bisa dinaikkan kembali ataupun bisa diturunkan lagi seperti saat ini tarif kembali normal Rp8.000 jarak di atas 4 km pun masih juga Rp8.000 saya tadi dapat orderan pun juga 5 kilo masih Rp8.000 semalam pun juga sama nah ini tips buat teman-teman supaya tarif kita dinaikkan kembali jika teman-teman sudah nyaman tanpa bonus ataupun bonus Rp100 seperti ini biar tarif itu dinaikkan kembali nah gimana supaya tarif itu dinaikkan disini ketika kita biasanya menyelesaikan orderan itu kan ada nih Oke saya buka dulu nah ketika pemberian bintang ketika kita pemberian bintang ini inget nah bagian tarif inget ya bagian tarif Hai saya biasanya pemberian bintang itu memang terakhir ketika saya mau menyelesaikan apa orderan sudah selesai sudah selesai semua ini saya pulang tinggal mereview lagi saya mau ngasih bintang berapa nih seperti itu nah kalau di grab itu seperti ini nih teman-teman ketika kita memberikan bintang satu bintang satu dengan alasan satu kalau pelanggan kasar kita klik pelanggan kasar ini bisa nih kita kirim tapi nggak mungkin nih pelanggan kasar kan pesan pesan di luar aplikasi bisa pelanggan tidak ada ini bisa Hai terus pelanggan minta buru-buru bisa lama menunggu pelanggan itu bisa nih bintang satu ini hanya untuk urusan penilaian bagi pelanggan nih tapi ketika bintang satu kita memberikan ke grab sendiri ke grab tarif rendah itu tidak bisa tidak bisa kita kirim nih nih nggak bisa kita kirim dua nggak bisa tiga empat itu nggak bisa dan nggak usah kita bahas itu tapi yang ingin saya bahas adalah soal tarif oke saya naikkan lagi bintangnya nah grab tetap bintang bintangnya lima nggak bisa bintang dua bintang tiga ataupun bintang empat dia bintangnya lima nah kalau saya selalu memberikan gini tarif terlalu rendah kemudian harus membayar parkir kalau ambil uang extra itu jarang kecuali pelanggan itu minta tambahan apa ketika resto pilihan mereka minta tambahan ini itu nah itu dan harga pesanan berubah oke untuk orderan ini tarif saya beri nilai untuk tarifnya tarif terlalu rendah dan harus bayar parkir oke saya kirim back kemudian untuk kamu siap ubah coba saya cek sama tarif terlalu rendah dan harus membayar parkir saya kirim lagi tarif terlalu rendah harus membayar parkir nah kenapa kok saya memberikan seperti ini karena ini nanti penilaian yang seperti ini kan sistem yang membaca teman-teman yang membaca kan sistem secara langsung unek-unek itu unek-unek kita itu kita sampaikan ke sana gitu biar tarif itu dinaikkan kembali dan untuk biaya parkir ini kita bisa dapat rempesan rempesan itu entah bagaimana caranya untuk si grab itu sendiri kalau saya seperti ini analisa saya seperti ini bonus yang diberikan itu kan 100 rupiah tapi setelah 14 perlian bonus itu baru bisa kita dapatkan nah kalau dihitung-hitung itu untuk biaya parkir parkir seribu kayak gitu jadi kita masih menganggap kurang tarif terlalu rendah ya kecuali kalau dinaikkan lagi itu masih lebih baik oke saya kirim nah seperti itu dan seterusnya jadi bagaimana supaya tarif itu naik lagi kalau saya menyarankan teman-teman semua untuk pemberian bintang kepada grab itu bintang 4 ya bintang 5 kok bintang 4 bintang 5 tapi kalau memang teman-teman itu bisa memberikan ataupun memberikan bintang 1 ketika kecewa dengan pelanggan ya tetap kita harus memberikan poin ke tarif tersebut jadi tarifnya itu menurut kita terlalu rendah ya kita klik terlalu rendah kita harapan kita kan kita jujur bahwa tarif ini terlalu rendah tarifnya kurang atau apalah seperti itu jadi jangan jangan diem-diem aja gak ada aksi apa-apa kalau kita ngomel-ngomel pun juga percuma juga gak akan tidak akan didengar biarkan sistem atau kecerdasan buatan yang dimiliki grab menilai semua itu jadi tarif itu biar naik secara otomatis karena hampir semua rata-rata driver itu memberikan keberatan dengan tarif yang terlalu rendah begitu teman-teman semoga teman-teman semua bisa memahami semua itu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan teman-teman juga untuk membekerja sama dengan memberikan penilaian pada tarif yang ada di aplikasi semoga kedepannya tarif kita akan bisa naik dengan kompaknya kita memberikan nilai ini pada tarif grab karena sistem yang baru ini ini masih masih uji coba juga masih percobaan makanya grab pun juga minta kita menilai dengan pelayanan grab sendiri baik untuk driver ataupun untuk customer begitu teman-teman biar sama-sama diuntungkan customer diuntungkan kita pun juga diuntungkan dan perusahaan sendiri juga diuntungkan jadi sama-sama untung enggak ada yang dirugikan seperti itu teman-teman oke demikian ulasan saya dan ini tips dari saya hanya seperti itu supaya tarif itu bisa dinaikkan kembali oke selamat malam selamat beraktifitas salam satu aspal